Pemain pinjaman dari Lecia Gadans yang kini bermain untuk FK Senika, sekaligus pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman lakukan debut perdana. Witan Sulaiman turun sebagai starting eleven oleh FK Senika bersama Egi Maulana Fikri saat menghadapi Zelate Moreivis. Witan Sulaiman tidak sendirian di depan, melainkan bersama dengan Egi Maulana Fikri. Dan posisinya adalah di FK Senika sebagai second striker. FK Senika sendiri saat ini tengah bertanding dengan Zelate Moreivis dalam tip Sport Liga. Pertandingan tersebut merupakan lanjutan Liga Slovakia dan menjadi debut perdana Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sendiri bergabung sebagai pemain pinjaman dari Lecia Gadans. Ia juga bisa menjadi pemain tetap FK Senika, apabila ada permintaan. Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri bahu-membahu melawan Zelate Moreivis dalam tip Sport Liga. Duet maut Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri terjalin saat timnas Indonesia melakoni kejuaraan piala AFF Suzuki 2020. Duet timnas Indonesia tersebut berlanjut untuk kemenangan FK Senika atas Zelate Moreivis dengan skor 2-1. Bahkan, Witan Sulaiman memberikan asis kepada Egi Maulana Fikri, dengan sontekan kecil, Egi Maulana Fikri berhasil menjebol gawang Zelate Moreivis, namun Wasid tidak mengesahkan gol FK Senika tersebut, melainkan Wasid nunjuk titik putih untuk FK Senika. Terima kasih telah menonton!